Timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat Jai Idzes dalam laga uji coba melawan Tanzania pada Minggu, 2 Juni 2024, di Stadion Madya, Jakarta. Jai Idzes pun tidak perlu memikirkan nasib Timnas Indonesia di laga tersebut, karena titah dari Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, telah turun. PSSI melalui Sumarji mengonfirmasi bahwa Jai Idzes absen membela Timnas Indonesia pada laga uji coba melawan Tanzania. Itu berarti, pemain berusia 23 tahun tersebut akan fokus untuk pertandingan bersama Venezia dalam misi promosi ke Liga Italia. Venezia sudah berhasil mencapai final playoff setelah mengalahkan Palermo dengan agregat 3-1 dalam pertandingan di babak semifinal. Sumarji merasa Timnas Indonesia tidak masalah jika Jai Idzes absen di laga uji coba melawan Tanzania, sebelum tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu, Jai Idzes tentu diharapkan hadir saat Timnas Indonesia menjalani dua laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesuai jadwal, skuad Garuda akan menjamu Irak terlebih dulu pada Kamis, 6 Juni 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Setelah itu mereka akan menjamu Filipina di tempat yang sama pada Selasa, 11 Juni 2024. Sementara itu, Jai Idzes bukan pemain sembarangan untuk Venezia, kunci kokohnya lini pertahanan Iloni Alati. Total, Idzes tampil sebanyak 28 pertandingan dengan koleksi 3 gol di 2023-2024. Kualitasnya sudah tidak perlu diragukan lagi sebagai salah satu back andalan di Liga Italia. Timnas Indonesia pun sangat beruntung memiliki pemain bertahan kualitas Eropa yang usianya masih muda. Menarik dinantikan aksi Jai Idzes membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.